Pinjaman HCI Multiguna ini cukup besar dibandingkan dengan pinjol-pinjol yang lain. Bahkan ada yang kemarin sampai 10 jutaan ya. Masih dengan saya Ahmad Junaidi, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang masalah HCI. Kenapa kok HCI? Karena di HCI ini ada beberapa fasilitas yang itu sering ditanyakan oleh banyak teman-teman. Nah salah satu yang saya akan bahas tentang HCI Multiguna. Pinjaman HCI Multiguna ini cukup besar dibandingkan dengan pinjol-pinjol yang lain. Bahkan ada yang kemarin sampai 10 jutaan ya. Yang pertama yang harus Anda pahami sekalian, HCI Multiguna, HCI itu ya Home Credit Indonesia, merupakan perusahaan yang resmi terdaftar. Karena kalau lihat beberapa tahun kemarin, HCI itu memberikan pinjaman mulai dari elektronik, furniture, dan sebagainya. Nah saat ini dia merambah ke masalah fintech, yaitu memberikan kredit multiguna. Nah bagi teman-teman sekalian, sama dengan keterangan saya yang dulu-dulu. Lalu perilakunya apakah menjadi lebih baik karena dia legal? Sama saja. HCI Multiguna yang terjadi, yang ada sekarang sama. Menteror juga, nyebar data juga, jadi sama. Meskipun dia perusahaan yang legal. Kalau toh dia tidak terdaftar sebagai pinjol, tapi perusahaannya kan sudah punya izin. Itu teman-teman sekalian. Jadi saran saya yang menanyakan tentang HCI, ataupun bahkan mungkin fintech-fintech yang lain, yang memberikan pinjaman online, bahkan seperti Amarbank yang dengan produknya Tuneku, itu juga besar juga. Nah itu sama sebenarnya. Makanya saya sampaikan, kedepannya, bank atau perusahaan-perusahaan yang lain juga yang tertarik dan tergiur dengan bisnis pinjol ini akan masuk ke dalam bisnis ini. Inilah saya bilang kartel dari bisnis ekonomi. Yang terbesar itu bank. Bank nanti akan, kalau kita lihat, sekarang punya apa? KKB, kredit kendaraan bermotor. Kredit kendaraan bermotor, mereka tidak puas, mereka mendirikan leasing perusahaan pembiayaan. Perusahaan BN tak puas, mereka terjun lagi ke pinjaman, kartu kredit, KTA, bahkan sekarang masuk ke pinjol. Nah ini kan satu tren, dalam rangka mereka mengembangkan bisnisnya. Jadi, kalau HCI kemarin, beberapa tahun kemarin fokus di kredit furniture, di handphone, bahkan ada yang di kendaraan juga. Nah saat ini mereka masuk di bidang bisnis. Kalau perizinannya, saya lihat kemarin sudah bagus juga, punya HCI. tapi perilakunya yang tetap tidak bagus. Itu, teman-teman sekalian.